Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sahabatku sekalian Pada tahun 2018 Saya pernah mengunggah video Yang berjudul Sanksi bagi pelaku KDRT Atau kekerasan dalam rumah tangga Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2024 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pada saat saya membaca kolom komentar Ada yang menanyakan Bang, kalau melakukan kekerasan karena berupa respon dengan sikap istri Yang menyeret, melempar makanan, mendorong Dan mengepak kepala suami itu Gimana prosesnya bang Dari pertanyaan tersebut Saya menduga Kalau kekerasan yang dilakukan istri terhadap suami Pasti ada sebab Musababnya Atau ada latar belakangnya Sehingga seorang istri Berani melakukan kekerasan terhadap suami Kekerasan yang dilakukan istri terhadap suami Seperti Menyeret suami Melempar makanan ke arah suami Mendorong Mengeplak Atau memukul kepala suami Adalah bagian dari bentuk kekerasan Ketika seorang istri berani melakukan kekerasan terhadap suami Dan kemudian suaminya merespon perbuatan istri tersebut Dengan melakukan perbuatan yang sama Maka suami juga telah melakukan kekerasan terhadap istri Artinya disini telah terjadi keributan Atau pertengkaran Antara suami dan istri Yang disertai dengan kekerasan Kekerasan fisik tersebut Pasti diawali dengan Kekerasan psikis atau verbal Seperti membentak Menghina Mencelak Marah-marah dengan istri Atau marah-marah dengan suami dan sebagainya Yang disertai dengan kekerasan fisik Seperti memukul Menendam Menyerah Melepar piring ke arah suami dan lain sebagainya Pada dasarnya Siapapun yang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga Baik suami terhadap istri Atau sebaliknya Istri melakukan kekerasan terhadap suami Maka larangan dan seantinya sama Yaitu Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik Dalam lingkup rumah tangga Dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 tahun Atau denda paling banyak 15 juta rupiah Jadi sanksi bagi pelaku kekerasan Dalam lingkup rumah tangga Maka sanksi bagi pelakunya adalah Dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 tahun Atau denda maksimal 15 juta rupiah Jika kekerasan tersebut dilakukan oleh istri Atau sebaliknya Istri melakukan kekerasan terhadap suami Atau suami melakukan kekerasan terhadap istri Dan kekerasan yang dilakukan tersebut Tidak menyebabkan penyakit Atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan Atau kegiatan sehari-hari Seperti hanya luka lebam Atau memar Atau hanya luka ringan Dan korban masih dapat melakukan aktivitas seperti biasa Tetap bisa bekerja Maka sanksi bagi pelakunya adalah Dipidana dengan pidana penjara maksimal 4 bulan Atau denda maksimal 5 juta rupiah Akan tetapi jika kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri Atau istri terhadap suami Dan kekerasan tersebut mengakibatkan sakit atau ruka berat Seperti tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari Tidak bisa menjalankan pekerjaan seperti biasa Tidak bisa berjalan Perlu perawatan di rumah sakit Maka sanksinya adalah Dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 tahun Atau denda maksimal 30 juta rupiah Kemudian jika kekerasan tersebut mengakibatkan istri atau suami meninggal dunia Maka sanksi bagi pelakunya adalah Dipidana dengan pidana penjara maksimal 15 tahun Atau denda maksimal 45 juta rupiah Tentuan sanksi ini berdasarkan pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Untuk kasus seperti ini Yaitu istri melakukan kekerasan terhadap suami Saran saya adalah Selesaikan masalah tanpa masalah Balasan suami terhadap istri Dengan melakukan kekerasan yang sama Tidak akan menyelesaikan masalah Yang ada akan timbul masalah baru Ingat Rumah tangga dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang Maka ketika terjadi pertengkaran Gunakanlah cinta dan kasih sayang dalam menyelesaikan Dan ingat api hanya padam dengan air Dan kemarahan akan padam dengan kasih sayang Dan sebagai kepala keluarga seharusnya bertanggung jawab untuk mendidih Membimbing keluarga terutama istri untuk tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun Jika kasus kekerasan istri terhadap suami dilaporkan Atau membawa kasus kekerasan tersebut ke ranah hukum Apakah tega seorang suami memenjarakan istri sendiri Walaupun itu bisa dilakukan Saran saya Selesaikan masalah keluarga secara baik Dengan penuh kesabaran dan kasih sayang Dan berbuat baiklah terhadap istri Terhadap keluarga dari istri Orang tua dan mertua Dan yang perlu diingat adalah Selesaikan masalah tanpa kekerasan Baik kekerasan fisik, psikis maupun penelantaran keluarga Ingat Selesaikan masalah tanpa kekerasan Untuk para suami Jadilah suami yang bertanggung jawab Dan suami yang dihormati istri Dan untuk para istri Jadilah istri yang taat terhadap suami Demikian yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!